Salam sejahtera dikasih Tuhan Mari kita belajar di kitab 1 Samuel pasal yang keempat belas ayat 6 dan 7 Berkatalah Yunatan kepada bujang pembawa senjatanya itu Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya Lakukanlah niat hatimu itu sungguh aku sepakat Dan kasih Tuhan Waktu itu ketika Israel sudah berperang Hanya dua orang yang punya senjata Yaitu Saul dan Yunatan Tapi satu hal yang dilakukan Saul adalah Dia duduk di bawah pohon bersama dengan rakyatnya Tetapi yang dilakukan Yunatan yang sama-sama membawa pedang Yunatan ini mengajak bujangnya untuk Naik Dan dia mendekat ke pasukan musuhnya Selain kasih Tuhan ada dua orang bawa senjata Tapi hanya satu orang yang berinisiatif untuk menyerang Yaitu Yunatan Dan satu hal Bujangnya itu sepakat dengan Yunatan Padahal bujangnya itu tidak membawa senjata Selain kasih Tuhan disini kita belajar di ayat ini Ketika Yunatan berkata Bagi Tuhan tidak sukar Untuk menolong dengan banyak orang Maupun dengan sedikit orang Walaupun dengan dua orang saja Yaitu Yunatan yang membawa senjatanya Kalau Saul dan baca ayat-ayat selanjutnya Kemenangan ada di pihak Yunatan Kemenangan ada di pihak Yunatan Karena apa? Karena Tuhan berserta dengan Yunatan Selain dikasih Tuhan Dengan banyak atau sedikit orang Tuhan tidak sukar menolong Bukan tentang jumlahnya Tetapi Seberapa besar iman kita Yunatan dan bujangnya sepakat Dalam satu iman Dengan apa yang Tuhan suruh Maka kemenangan pun ada di pihak mereka Mari kita belajar memiliki iman ini Bukan seberapa banyak orang yang berjuang bersama dengan kita Kalau engkau sedang memperjuang membangun bisnismu Bukan dengan banyak orang maupun sedikit orang Tapi imannya Kalau engkau sedang berjuang Untuk perekonomian keluargamu Imanmu yang Tuhan lihat Kalau engkau sedang berjuang untuk sekolahmu Imanmu yang Tuhan lihat Bisakah satu orang berdoa dan satu sekolah dimenangkan? Bisa Misalkan satu orang berdoa dan satu perusahaan dimenangkan untuk Tuhan Bisa Satu hal yang Tuhan taruh adalah Seberapa besar iman kita Karena bukan seberapa banyak orang yang bersama dengan kita Bukan dengan siapa kita berjuang Kalau kita berjuang dengan Tuhan Maka semuanya pasti akan berhasil Seperti Yonatan Dia memiliki iman Dan dia berjuang bersama dengan Tuhan Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya Yonatan ini Taat dengan apa yang Tuhan suruh Sampai akhirnya kemenangan itu ada di pihak Yonatan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati